Bumi, imigran, imigran Yaman katanya Banyak sekarang itu yang benci kepada Yaman, betul tidak? Banyak orang sekarang itu yang menarasikan imigran Yaman, ada tidak? Ada tidak orang sekarang yang mulai menarasikan seolah benci kepada bangsa Arab, ada tidak? Ada Padahal Rasulullah berdoa Allahumma barik lana fi syamina Allahumma barik lana fi yamanina Ya Allah, berkahilah tanah syam kami Salah satunya Palestine yang didoakan oleh Rasulullah Yang kedua, berkahilah tanah Yaman kami Dapat doa dari Rasulullah Sekarang mulai ada orang-orang yang menarasikan benci kepada negara Yaman Dan mereka mengaku-ngaku paling pribumi, paling Indonesia Padahal Allah mengatakan dengan tegas di dalam Al-Quran Bahwa di perkata ini banyak patung-patung berkeliaran Nah ini bagus untuk tema kajian ini Di dalam surah Al-Furqan Ayat ke-72 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ciri-ciri orang yang beriman Kata Al-Quran Ciri-ciri orang yang bertakwa Kata Al-Quran Ciri-ciri orang Islam yang beneran Ketika mereka tidak mau menyaksikan az-zur Az-zur itu kepalsuan Para ulama tafsir mengatakan bahwa maksud az-zur Yang ada di dalam surah Al-Furqan ayat ke-72 Adalah berhala-berhala saudara Jadi ciri-ciri orang yang Islam Beriman Dan kuat imannya Mereka tidak mau La yashhadu naz-zur Tidak mau menyaksikan kepalsuan Maksud dari kepalsuan adalah berhala-berhala Wa iza marru billawi marruki roma Ketika mereka berhadapan dengan berhala Mereka menjaga keimanannya Tidak mau melihat Bayangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Mengatakan kita Umat Islam Melihat salib saja Kita sunnah membaca syahadat Baru melihat Kita melihat salib saja Disunnahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Membaca syahadu an la ilaha illallah Wa syahadu anna muhammadur Rasulullah Nah Jadi kalau kita memang mengaku sebagai orang yang beriman Kita mengaku sebagai orang yang Islam Dan kita yakin Bahwa para sohabat Adalah umat terbaik Setelah Rasulullah SAW wafat Maka selayaknya kita mengikuti Jejak langkah para sohabat dulu Di Mekah Ada patung yang bernama ZUR Riwayat Sohabat Abdullah bin Abbas Patung ini Setiap pekan Selalu diadakan acara Ada acara setiap pekan Untuk menghormati patung Nah Para sohabat Para sohabat biasanya Ketika melihat ada acara-acara yang mengagumkan Terhadap berhala Para sohabat tidak mau melihat Menjaga keimanannya Karena itu anjuran Al-Quran Saudara Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Jadi Kalau memang Purwakarta ini Ingin menjadi kota yang maju Kota yang dilindungi oleh Allah Kota yang diagumkan oleh Allah Maka jangan pernah kita biarkan Kesyirikan meraja lela di kota Purwakarta Jangankan kemusyirikan Kemusyirikan terlalu tinggi Kemaksiatan saja Bisa menyebabkan Purwakarta Akan ditenggelamkan oleh Allah Na'udzubillahimil Dulu Pada abad 18 Hijriah Di zaman kepemimpinan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab Radiyallahu'an Waktu itu gubernur Di Syam Dipimpin oleh sohabat Abu Ubaidillah bin Al-Jarah Saat itu Daerah Yang dipimpin oleh Sayyiduna Umar Di darah Syam Banyak para pemuda Baik laki-laki maupun perempuan Suka meminum khomer Kalau sekarang lebih parah Bukan hanya khomer pak Khomer Ada judi Ada sabu-sabu Dan lain sebagainya Maka Karena banyaknya pemuda Yang meminum khomer Lalu Sayyiduna Umar mengatakan Di tahun ini Di tahun ini akan ada musibah besar Yang akan datang di kota Di kota Syam Tak lama dari itu Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar menurunkan Penyakit wabah Yang bernama To'un Amwas Kenapa to'un Amwas itu terjadi Karena kata Sayyiduna Umar Para pemuda Bapak-bapak Ibu-ibu Di kota itu Banyak meminum khomer Banyak perzinahan Dan banyak melakukan Kemaksiatan Ini baru maksiat Apalagi Kesirikan Apalagi Kesirikan Diriwayatkan Di dalam Sahih Bukhari Dan Muslim Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Ketika melihat Sesuatu yang Gambarnya itu Mengarah kepada Kesirikan Seperti salib Atau berhala Langsung Dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Ada indikasi Yang mengarah Kepada kesirikan Saja Rasulullah Langsung menghancurkannya Kalau kita yakin Bahwa Rasulullah Adalah manusia terbaik Ya kita harus ikut Rasulullah Kalau kita yakin Bahwa para sohabat Umat terbaik Setelah Rasulullah Wafat Ya ikuti para sohabat Dan ini juga Disepakati oleh Para ulama Semua para ulama Mengatakan seperti itu Jadi kita Kemarin Ketika ada Salah satu ulama Ulama Nasroni Datang ke Indonesia Kita wajib Menghormati Ya Itu namanya Toleransi Tapi kalau Mencium tangan Itu haram Saudara Ngawur itu Islam cap kaki tiga Namanya itu Jadi kalau ada Umat Islam Mencium tangannya Ulama Orang Nasroni Itu hukumnya haram Salaman Saja Hukum salaman Saja Di dalam kitab Fikhul Islami Atau kitab-kitab Yang memuat Tentang Fikhul Arba'ah Madahibul Arba'ah Salaman Dengan orang-orang Kafir Itu ulama khilaf Ada yang mengatakan Boleh Ketika Memang ketika kita Tidak salaman Akan menyakitkan hatinya Karena dia tetangga Seombama Boleh Toleransi Itu pendapat Madhab Hanafi Andaikan kita punya tetangga Beliau non-muslim Kita wajib menghormati beliau Karena kata Rasulullah Hormatilah tetanggamu Apapun agamanya Andaikan tetangga ini Pulang dari perjalanan jauh Lalu kita salaman Itu tidak apa-apa Di dalam madhab Hanafi Tapi kalau mencium tangan Ulama sepakat sedunia Hukumnya Haram Ini ngajinya dimana itu yang Cium tangannya itu ya Jadi sekarang kita ini hidup di zaman Dimana Kafirun khutoba'uhu Tapi kolilun ulama'uhu Yang pinter bercamah banyak Padahal tidak pernah ngaji usul fikih Tidak pernah ngaji balagoh Tidak pernah ngaji mantik Tidak pernah ngaji nahusorof Tidak pernah ngaji ulumul hadith Tidak pernah ngaji liwayat dan zirayat Ceramah mengatakan hukum A, B, dan C Kalau dia bercamah menyampaikan nasihat Kita terima Nasihat keluar dari lisan siapapun kita terima Tapi kalau menyampaikan sebuah ilmu Maka tunggu dulu Syaratnya kata Rasulullah Harus punya ilmu Makanya di awal-awal kitab Ihya'u ulumid din Di awal bab kitab Ihya'u ulumid din Riwayat dari sohabat Abdullah bin Abbas Di dalam kitabul ilmi Surganya ahli ilmu Dengan surganya kita itu jauh Selisih antara surganya para ulama' Dengan surga kita Itu selisihnya 700 tingkatan Setiap satu tingkatan menuju tingkatan selanjutnya Andaikan kita berjalan Itu jaraknya 500 tahun Jadi kalau di dunia Anda tidak pernah kenal dengan para ulama' Di dunia Anda tidak pernah dekat dengan orang soleh Di dunia Anda tidak dekat dengan para habaib Bahkan di dunia Anda mencaci maki keturunan Rasulullah Jangan pernah berharap nanti di akhirat Anda akan berkumpul dengan para ulama' Jangan pernah berharap Kenapa? Kalau di dunia kita tidak pernah kenal dekat dengan orang-orang yang VIP Maka jangan pernah Anda di-VIPkan oleh Allah nanti di akhirat Karena kata Rasulullah Yashfa'u yawmal qiyamah thalathatun Tiga golongan yang dapat menyelamatkan kita nanti di akhirat Pertama al-ambiyya para nabi Kedua al-ulama para ulama Yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid Atau di dalam bahasa Arabnya as-shuhada Makanya ini perintah Rasulullah Jadi bagus yang disampaikan Kiai syahid Johan barusan Rasulullah secara tegas dalam hadis sahih mengatakan Jahidul kuffaro wal musyrikin Pertama bi'al sinatikum Berjihadlah melawan orang-orang musyrik Pertama bi'al sinatikum dengan lisan Ini disampaikan oleh para ulama Para ustad Sampaikan dengan lisan Yang kedua bi'amwalikum Nah ini yang nyalon pak gubernur Bi'amwalikum Karena punya amwal Punya harta Kalau biaya menghancurkan satu kemusyrikan butuh satu M dibayar Demi Allah menjaga kota purwakar Harta Atau terakhir bi'anfusikum Kata Rasulullah Perangilah Berjihadlah melawan orang-orang musyrik Bi'anfusikum dengan jiwa raga kalian Jadi kita yang ada di Purwakarta Tidak usah Tidak usah bertengkar sesama umat Islam Apalagi sampai terjadi pertengkaran yang tidak ada gunyah Tidak usah Kalau memang merasa berani datang ke Palestine Kalau memang berani datang ke Palestine Sekarang perang disana itu Jadi tidak usahlah kita disini Kayak kadang ada perkumpulan Sudah kumpulannya kemaksiatan Pakai sabu Minum homer Pulangnya tawuran lagi Mati Ketemunya sama malaikat Malik Bukan malaikat Ridwan Kalau sudah seperti itu Jadi Kalau kita memang ingin Kota Purwakarta ini dijaga oleh Allah Maka para ulama dengan pemerintah harus bersatu Dan panjenengan semua Anda semua harus menjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan Yang merajalela Kalau ada temannya melakukan kemaksiatan Selagi bisa amar ma'ruf Sampaikan Kenapa? Karena kata Allah di dalam Al-Quran Wa'adallahuladzina amanu minkum Wa'amilus salihati Layastakhlifannahum fil ard Allah berjanji Allah berjanji Ini janji Allah ini Allah berjanji Kalau kalian beramal salih Kalian beriman Akan diberikan kekuasaan Untuk kalian di bumi Diberikan kekuasaan Syaratnya beriman Makanya kalau ada sekarang orang bilang Imigran Nah ini ya Ada orang sekarang mengaku-ngaku pribumi Imigran Imigran Yaman katanya Banyak sekarang itu yang benci kepada Yaman Betul tidak? Banyak orang sekarang itu Yang menarasikan imigran Yaman Ada tidak? Ada tidak orang sekarang Yang mulai menarasikan Seolah benci kepada bangsa Arab Ada tidak? Ada Padahal Rasulullah berdoa Allahumma barik lana fi syamina Allahumma barik lana fi yamanina Ya Allah berkahilah tanah syam kami Salah satunya Palestine Yang didoakan oleh Rasulullah Yang kedua Berkahilah tanah Yaman kami Dapat doa dari Rasulullah Sekarang mulai ada orang-orang yang menarasikan Benci kepada negara Yaman Dan mereka mengaku-ngaku Paling pribumi Paling Indonesia Padahal Allah mengatakan Dengan tegas Di dalam Al-Quran Telah kami catat Telah kami tetapkan Di dalam kitab Zabur Saudara Bahwa bumi ini Allah wariskan Untuk hambanya yang soleh Kalau dia soleh Boleh ngaku pribumi Kalau dia beriman Maka kata Allah Aku wariskan bumi ini Untuk kalian Syaratnya beriman Dan beramal Soh Soleh Berarti kalau tidak soleh Anda ini berarti Imigran dari Finari jahannamah Khalidina fiha Karena Allah hanya menetapkan Orang soleh Dan terbukti Kaum Nabi Musa Alayhi Salam Ketika Allah berikan Tanah Palestine Tertulis di dalam Surah Al-Ma'idah Ayat ke-21 Ketika Nabi Musa Mengatakan Ya kaumid khulul Ardol muqaddasat Allati kataballahu Lakum Wala tartaddu Ala adbarikum Fatangqalibu khasirin Kata Nabi Musa Setelah Nabi Musa Allah selamatkan Dari kejaran Fir'aun Nabi Musa Diperintahkan oleh Allah Untuk menguasai Palestine Yang Allah berikan Kepada Nabi Musa Dan kaumnya Kenapa Allah Menyuruh Nabi Musa Untuk menguasai Palestine Karena saat itu Palestina Dikuasai kaum Amalikoh Keturunan dari Kaum Ad Yang mereka melakukan Kezoliman di tanah Palestine Maka Nabi Musa Allah perintahkan Untuk membebaskan Tanah Palestine Lalu Nabi Musa Mengatakan pada kaumnya Wahai kaumku Masuklah kalian Kepada tanah Yang telah Allah Sucikan untuk kalian Jangan kalian mundur Kalau kalian mundur Dari perang ini Maka kalian Akan rugi Ternyata apa? Kaum Nabi Musa Mundur Saudara Kaum Nabi Musa Takut melawan Kaum Amalikoh Karena alasan Mereka orangnya Besar-besar Tangguh-tangguh Dalam berperang Kaum Nabi Musa Mundur Takut Ketika kaum Nabi Musa Takut melawan Kaum Amalikoh Maka kata Allah Maka tanah itu Allah haramkan Diinjak oleh kaum Yahudi Sampai 40 tahun Mereka bingung Tidak punya tempat di bumi Bayangkan Kaum Nabi Musa Yang jelas-jelas Mendapatkan tanah Palestine Allah haramkan Menyentuh tanah Palestine Sampai 40 tahun Gara-gara apa? Gara-gara Tidak mengikuti Nasehat Dari Nabi Musa Alaihis Salam Jadi Peribumi itu Adalah Orang-orang Soleh Kalau Tadi Kata Kiyai Haji Syahid Joban Mengatakan Bagaimana pengalaman Ketika berdiskusi Melawan orang-orang Yang benci kepada Habaib Tidak ada pengalamannya Kiyai Karena lawannya Kabur Pengalamannya Tidak ada Kesetiap Diajak diskusi Kabur sana Kabur sini Saya jauh-jauh Dari Probolinggo Bawa kitab Satu kerdus Kitabnya Mie goreng Sedap itu pak ya Sampai di bandara Dikira saya mau Jualan mie Dikira mau Jualan mie goreng Padahal isinya Kitab semua Nyampe jauh-jauh Ke Banten Tidak datang Nah makanya Pantes disebut Dengan gelar Al-Kabu Al-Kaburi Tapi Saya akui Bahwa orang-orang Yang membatalkan Asaf Habaib Ini orang hebat-hebat Saudara Bayangkan Gurunya saja Bisa memarahi Malaikat Kalian tidak akan bisa Gurunya Kalau ada acara Nanti ada hujan Yang dimarahi Malaikat Mungkarnakir Saudara Kok bisa ya Padahal Mungkarnakir ini Tugasnya dikuburan Kok bisa Bagian hujan Kan gitu Jadi kalau gurunya Memarahi Malaikat Maka pantas Muridnya Membatalkan Seluruh para ulama Itu sanatnya Sambung Jadi mereka Keren-keren Ada yang sedikit-sedikit Mimpi Nabi Hidir Katanya Sedikit-sedikit Ketemu Rasulullah Kok bisa Ketemu Nabi Hidir Sama Rasulullah Kayak teman Whatsapp Apakah mereka Punya nomor WA-nya Nabi Hidir Nabi Musa Saja Ketemu Nabi Hidir Itu Majemahal Bahroini Aw Amdiyahu Kuba Jauh Repot Ketemu Nabi Hidir Ini Yang bagian Batalkan Nasab Habab Ini Dikit-dikit Mimpi Nabi Ini Nabi Hidir Orang purwakar Tak mungkin Jadi Jadi Orang-orang Ini adalah Orang-orang Yang kemudian Allah Hadirkan Untuk mencoba Keimanan kita Ingat Semua Hadis Nabi Mengenai Akhir Zaman Semua Hadis Nabi Mengenai Akhir Zaman Mengarah Kepada Dua Tempat Satu Di Syam Dua Di Yaman Ketika Rasulullah Mengatakan Kata Rasulullah Nanti ada Dari kaumku Yang disebut Dengan Ahlul Gherbi Mereka Akan Selalu Menampakkan Kebenaran Sampai Hari Kiamat Siapa Mereka Al-Imam An-Nawawi Dalam syarah Suhaim Muslim Mengatakan Wahum Bibaitil Maqdis Mereka Ada Faman Kariha Alayhi Kata Rasulullah Kalau Kalian Tidak Bisa Ke Palestine Kalian Tidak Bisa Ke Syam Maka Apa Kata Rasulullah Fa Alaykum Biamani Maka Minimal Kalian Pergi Ke Yaman Kenapa Di Yaman Nanti Akan Datang Junudun Mujannada Tentara Tentara Allah Ada Dua Tempat Satu Nanti Di Yaman Dua Nanti Di Syam Mereka Yang Akan Melawan Tentara Dajjal Dan Yang Melawan Dajjal Adalah Ahlul Bet Rasulullah Yaitu Imam Mahdi Riwayatnya Mutawatir Jadi Aloada Sekarang Benci Dan Menghina Ahlul Bet Berarti Dia Adalah Dajjal Itu Sudah Mulai Ada Tanda Tandanya Sudah Mulai Ada Tanda Tandanya Semua Dan Nanti Dajjal Akan Terbunuh Bi Babiluddin Bi Ardi Falestin Akan Terbunuh Di Gerbang Lot Di Daerah Palestin Siapa Yang Membantu Nabi Isa Yaitu Imam Mahdi Bayangkan Sekelas Imam Malik Imam Malik Pendiri Madhab Maliki Beliau Pernah Dipukul Oleh Seorang Sayyid Yang Bernama Ja'far Bin Sulaiman Dipukul Sampai Dia Pingsan Oleh Seorang Sayyid Ketika Imam Malik Baru Bangun Dari Pingsannya Apa Kata Imam Malik Demi Allah Aku Halalkan Pukulannya Demi Allah Aku Halalkan Pukulannya Aku Tidak Ingin Kata Imam Malik Melihat Cucu Rasulullah Masuk Neraka Hanya Gara Gara Aku Padahal Waktu Itu Santrinya Imam Malik Tidak Terima Orang Orang Tidak 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 Salah Meskipun Dia Sayyid Lawan Imam Malik Apa Kata Imam Malik Demi Allah Aku Tidak Mau Melihat Cucu Rasulullah Masuk Neraka Hanya Gara Gara Aku Maka Aku Halalkan Pukulannya Ja'far Bin Sulaiman Ketika Kemudian Kekhilafaan Diganti Kepada Khalifa Al-Mansur Khalifa Al-Mansur Membela Imam Malik Untuk Membalas Dendam Kepada Sayyid Ja'far Bin Sulaiman Apa Kata Imam Malik Demi Allah Aku Telah Menghalalkan Semua Yang Dia Lakukan Kepadaku Karena Dia Adalah Cucu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Imam Malik Imam Malik Jangan Tanya Hadis Kalau Sana Yang Membatalkan Nasabah Alawi Hadis Arba Ada Apal Imam Ahmad Bin Hanbal Diceritakan Dalam Kitab Al-Adab Syariah Yang Ditulis Oleh Imam Ibn Mufli Al-Maqadisi Imam Ahmad Yang Terkenal Hafal Satu Juta Hadis Yang Satu Hari Solatnya 300 Rokaat Gara-gara Beliau Melawan Pemerintah Dan Beliau Masuk Penjara Akhirnya Solatnya Menjadi 150 Rokaat Satu Hari Beliau Hafal Satu Juta Hadis Ketemu Seorang Sayyid Yang Kecil Beliau Mundur Ini Imam Ahmad Ketemu Habib Yang Kecil Mundur Imam Ahmad Tidak Berani Kemudian Sayyid Kecil Itu Mengatakan Wahai Imam Engkau Ulama Duluan Imam Ahmad Tidak Berani Ya Saya Memang Ulama Tapi Engkau Lebih Agung Daripada Saya Engkau Adalah Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mau Nanya Hadis Apa Imam Ahmad ini Terkenal Hafal Satu Juta Hadis Dan Beliau Yang Mengatakan Mujetahid Minimal Hafalan Hadisnya 400 ribu Hadis Jadi Kalau ada Sekarang Orang Yang Diangkat Menjadi Mujadid Katanya Katanya Dia Adalah Mujadid Zaman Ini Mujadid Iya Mujadid Fi If Sadid Din Iya Makanya Nama lengkapnya Di belakang Kasih Fakot Hadam Din Mujadid Ngaku Ngaku Keturunan Sultan Hasan Nuddin Kalau Keturunan Sultan Hasan Nuddin Berarti Keturunan Said Husein Said Husein Itu Paling Pantang Mundur Kalau Ditantang Saudara Said Husein Itu Paling Pantang Mundur Satu Langkah Kalau Ditantang Perang Ngaku Keturunan Said Husein Diajak Diskusi Takut Ini Husein Yang Mana Husein Purwakarta Jadi Kalau Mengaku Keturunan Said Husein Harusnya Berani Perang Saja Berani Apalagi Cuma Ditantang Diskusi Nah Itulah Polemik Yang Terjadi Pada Zaman Ini Semoga Kita Bisa Mengambil Banyak Hikmah Bisa Banyak Mengambil Banyak Barokah Banyak Manfaat Dari Apa Yang Terjadi Mungkin Mungkin Sekarang Para Habaib Dan Ulama Diadu Domba Jangan Salahkan Kalau Kita Terlambat Kalau Sampai Kita Terlambat Memberikan Pendidikan Kepada Anak-anak Kita Jangan Salahkan Nanti Mungkin Lima Tahun Kedepan Para Kiai Akan Diadu Domba Maka Kalian Akan Terikut Fitnah Fitnah Tersebut Kalau Sejak Sekarang Kita Tidak Mendidik Anak Kita Tentang Ahlus Sunnah Wal Jamaah Sejak Sekarang Kita Tidak Menfasilitasi Anak-anak Kita Belajar Kepada Para Ulama Maka Nanti Diakhirat Ketika Anak Ini Berbuat Maksiat Anak Ini Masuk Kedalam Akidah Yang Sesat Maka Anda Pun Juga Akan Dapat Transferan Dosa-dosanya Man Taroka Waladahu Jahilan Kana Kun Luzambin Amilahu Aleyhi Orang Tua Yang Membiarkan Anaknya Bodoh Hati-hati Sekolah Yang Tinggi Boleh S1 S2 S3 Tapi Nasihati Anak Jangan Jauh Dari Para Habaib Jangan Jauh Dari Para Ulama Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Al-Fakir Sampaikan Kurang Lebihnya Al-Fakir Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Itu Dari Al-Fakir Sendiri Walafum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh